5 orang ini adalah para pengedar narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Padang Stidempuan, Sumatera Utara. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya merupakan warga binaan. Sedangkan satu lainnya adalah oknum petugas 1PP yang bertugas mengamankan peredaran narkoba di dalam lapas. Mereka terjaring setelah petugas menggeledah blok A7 dan mengamankan 3 paket ganja seberat 450 gram serta alat komunikasi. Dari penyelidikan, 5 pelaku telah lama bekerja sama mengedarkan narkoba di dalam lapas. Terus dia lihat narapidana masuk ke kamar mandi, dia langsung keledah, ada ganja 3. 3 paket, dia bawa langsung ke posnya, pos menenjaga. Terus kita masukkan lagi narapidana dan tahanan kembali ke ruangan masing-masing, kita adakan lagi sidak kembali. Usai diperiksa, keempat warga binaan dikembalikan ke lapas untuk diproses lanjutan. Sedangkan oknum satpul PP bernama Iskandar Nasution tengah disidik oleh petugas Polres Padansi Dempuan untuk pengembangan lebih jauh. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!